Akhirnya terungkap kronologi tergulingnya truk cold diesel bug terbuka bermuatan lapisan kaca di Tol Dupak Perak, KM 2200B, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, pagi. Tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut, sopir truk Bernopol N8985BF, Faisal Bima Sakti, 28 tahun, dinyatakan selamat. Hanya saja muatan kaca yang pecah sempat berserakan, bodi truk yang terguling hampir menutupi separuh badan jalan, sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Kanit PJR Jatim II ditelantas polda Jatim AKP Ega Prayu di insiden kecelakaan tunggal itu bermula saat truk bermuatan kaca melaju dari arah Dupak menuju Perak, dengan melintas di jalur kanan jalan. Setibanya di KM 2200B, ban belakang truk sisi kiri meletus hingga menyebabkan truk oleng dan menghantam pembatas jalan berbahan beton. Kuatnya benturan, membuat bodi truk terpelanting hingga terguling dan membuat muatan bak truk tumpah. Ban kiri belakang pecah kemudian truk menabrak pembatas tengah, beton barier, hingga mengakibatkan truk terguling. Ujarnya, Jumat, tanggal 9 Juni tahun 2023, berdasarkan hasil olah TKP dan mendengarkan keterangan saksi, Ega menduga meletus ban belakang sisi kiri truk tersebut disebabkan karena kondisi muatan bak yang berlebih. Ia info awal seperti itu dugaan kelebihan muatan sebabkan ban meletus pungkasnya.